Nah kita dapet dua titik, yang pertama titik dari Mas Sabda itu critical thinking, itu penting sekali untuk teman-teman memiliki di dunia karir. Terus toleransi, ini saya sangat bersyukur sekali waktu dulu saya ambil S1, kebetulan di London, ambil elektro, satu kelas itu ada 40 orang kayak teman-teman di sini, tapi itu ada 40 negara, 40 orang dari 40 negara, saya orang Indonesia satu-satunya. Jadi mau gak mau kita harus adjust gitu ya, gimana nih kita ngomong dengan orang India, orang Jepang, orang Itali dan lain-lain, jadi luar biasa sekali. Oke, mau survei sedikit, di sini teman-teman yang lahir setelah tahun 94, ada gak yang lahir tahun 94? 94? 95? 96? Wah luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman semua nih ya. Kenapa teman-teman adalah future leader dari Indonesia? Atau namanya Gen, ada yang tahu gak Gen apa? Gen Z, nah Gen Z sudah melebihi daripada Gen Y ya, satu bulan lalu sudah melebihi daripada Gen Y. Nah jadi Anda adalah future leader daripada Indonesia, kalau saya paling keren Gen X, layarnya tahun 70-an ya. Tapi bagaimana teman-teman ini tadi dengan critical thinking yang kita perlu buat MOU Mas Sabah untuk kita bisa promosikan Zenius dan juga Mbak Ayu. Critical thinking dan juga toleransi bagaimana kita bisa membangun Indonesia kita ini. Tagline kita saat ini upgrade dirimu sekarang, jadi sudah pasti harus punya critical thinking kalau enggak gak bisa upgrade. Sudah pasti harus bisa toleransi kalau enggak gak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang dari berbagai background yang berbeda. Nah disini kita mencoba melihat tantangan di level industri ya, kalau kita mau membuat sebuah negara kita ini kuat di internasional, yang pertama kita harus memiliki ekonomi yang kuat. Kalau kita negaranya kayak Venezuela atau kayak negara yang di Zimbabwe dulu sampai 1 juta persen inflasinya gak bakalan diakui oleh international community. Jadi pertama ekonomi kita harus kuat, bagaimana kita bisa kuat, industrinya harus kuat, harus memiliki perusahaan-perusahaan yang kuat di industri itu. Sebuah perusahaan ada teman-teman yang sudah bekerja belum atau mayoritas masih enjoy sekolah ya. Perusahaan harus kuat, perusahaan kuat SDM-nya harus kuat juga. Gimana kalau SDM-nya kuat harus memiliki perguruan tinggi yang kuat. Nah kalau saat ini unfortunately kita punya perguruan tinggi masih belum kuat sekali. Dari 4.000 perguruan tinggi yang sudah terakritasi baru seribu. Jadi banyak sekali teman-teman yang di khususnya Indonesia Timur yang belum memiliki ijazah yang cukup memadai untuk bisa diajukan untuk menjadi karyawan di perusahaan atau di PNS ya. Nah ini kita coba melihat bagaimana membangun kita punya infrastruktur pendidikan tinggi. Jadi kita sangat membutuhkan bantuan dari Mas Sabda tadi, intake ke dalam S1 dan juga Mbak Ayu. Nah kita lihat dari 115 juta orang yang sudah bekerja di Indonesia, kita ini nomor 1 dari 49 negara OECD G20 dari belakang. Kita nomor 49 teman-teman ya, dari segi jumlah yang sudah memiliki S1. S1-nya pun itu dari perguruan tinggi yang mayoritas tidak terakritasi. Nah kita jadi dari 115 juta ini yang punya S1 sekitar 8% atau 9,5 juta orang. Di Singapura itu 50%, supir taksi pun punya S1 gitu ya. Di Korea kita lagi suka nonton Korean drama ya, atau makan kimchi gitu ya, K-pop, nyanyi-nyanyi, itu 82%. Kalau mau jadi waitress, jadi pelayan di restoran, gak perlu punya S1, tapi yang datang semua punya S1 di Korea. Nah ini tantangan besar sekali karena di perusahaan banyak sekali mereka kalau gak punya S1, susah. Wah gak punya S1, dulu kalau gak punya S1 susah. Sekarang dilihat S1-nya akreditasinya dari mana? Sudah punya akreditasi minimum B gak? Nah ini yang kita lihat perlu dibangun Indonesia dari teman-teman yang nanti akan kuliah, yang nanti akan membangun usaha. Nah visi kami di Haruka Edu adalah membantu teman-teman bisa kuliah dari mulai lulus, bisa langsung kerja tanpa harus ambil S1, certification program, ambil S1 program, training jadi manager, ambil S2 dan eksekutif dan seterusnya. Jadi kita belajar jangan berhenti, wah saya udah ambil S1 nih, pekerjaan yang ada hari ini 60% tidak ada 5 tahun yang lalu. Saya kemarin lihat ada pekerjaan yang saya gak pernah denger, namanya drone delivery operator. nanti coba di Google ya, drone delivery operator, di mana kalau orang yang membutuhkan darah ini di Rwanda, dia bisa mendapatkan darah dengan drone. Kita lihat 5 tahun lalu gak ada Android OS, apalagi sekarang udah ada drone, Google Map dan lain-lain. Jadi kita membantu teman-teman untuk bisa continuous learning. Nah kami juga memiliki satu portal namanya Pintar Ria, artinya ya Pintar dan Ria, supaya bisa continue upgrade teman-teman. Nah nama yang kita bangun Haruka Edu sebetulnya saya yang bikin, jadi agak ngaku dosa sendiri namanya kayak agak Jepang-Jepang kan ya, emang sengaja dibikin kayak Jepang-Jepang gitu. Tapi itu sebetulnya nama komposit dari pendiri kami, Hanafi, Rustandi, Chris Dianto, Arief. Jadi Haruka, Edu-nya ada pendidikan, tapi kalau dalam bahasa Jepang, kalau yang ngambil sastra Jepang itu artinya jauh, pendidikan jarak jauh. Jadi banyak sekali yang apply ke perusahaan kita, dikirakan orang Jepang, gak ada orang Jepang yang ternyata gitu ya. Nah solusi yang kami tawarkan ke mitra-mitra kami untuk perguruan tinggi dan juga perusahaan-perusahaan pelatihan, produknya degree program online blended dan juga online blended training program. Jadi sekarang sudah bukan lagi masa kita ke kampus lewat macet, saya dulu sebelum di Haruka, saya Kaprodi S2 di BINUS di Senayan. Jadi murid-murid saya dari Sudirman Tamrin, pagi sampai sore kuliah, macet 1-2 jam, datang ke Senayan, duduk, tidur, main HP, gak tahu. Pokoknya itu namanya hadir gitu ya. Nah sekarang udah gak modenya lagi orang untuk masuk ke macet untuk belajar. Nah kita punya konsumen ada dua, individu yang mau belajar dan juga perusahaan yang dimana membutuhkan karyawannya untuk upgrade. Tidak cukup memiliki sebuah kemampuan yang dulu belajarin sekarang harus update-update terus. Jadi lifelong learning. Nah target kami sebetulnya teman-teman ini sih yang mudah-mudah ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya. Nah independent single generation millennial female dan male yang sudah punya SMA 1-12 tahun tapi belum punya S1. Dan banyak pekerja di namanya bukan white color atau blue color namanya gray color. Nah ini teman-teman yang mau di upgrade dari gray seperti asisten atau staff di perusahaan nanti bisa menjadi manager atau junior manager. Journey daripada kami, saya mau apa nih? Saya mau merubah saya punya karir dari OB saya mau jadi analis. Nah gimana tuh caranya? Dari SPG saya mau menjadi search engine analis atau optimization ya. Jadi ada ambil psychometric test, lihat pekerjaan apa yang sedang trendy saat ini, ngomong dengan karir counselor. Terus nanti lihat saya mau kuliah, ambil S1 atau S2 atau saya mau ambil training program yang pendek. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Ambil skill test lalu apply for a job. Jadi bukan hanya koleksi sertifikat tapi justru membangun dirimu supaya nanti bisa meningkatkan income dan taraf hidup. Nah produk strategi kami ada dua di mana program-program S1 atau S2 dikomplementari dengan pelatihan-pelatihan yang lebih up to date. Kadang-kadang teman-teman pengelola program tinggi ini membuat sebuah program studinya cukup lama karena materinya yang didesain 5 atau 10 tahun sebelumnya. Nah kita buat pelatihan yang cukup singkat. Nah ini nanti kalau teman-teman ingin belajar bisa login ke kita punya portal di Android. Terus nanti bisa daftar nama dan emailnya. Terus langsung nanti bisa melihat aktivitas apa saja yang bisa dipelajari. Nah benefit daripada e-learning sangat besar khususnya kalau mata kuliahnya sangat membosankan. Pernah enggak masuk ke sebuah kelas terus dosennya atau gurunya ngomongnya ngomong sendiri gitu di tembok gitu ya. Ini nomor berapa? Nah kalau ini bisa diulang-ulang gak perlu ditanyain lagi si bapak atau ibu dosen yang membosankan tersebut. Dan semuanya bisa di download. Jadi kalau gak ada internet ke tengah laut, nah ke tengah hutan bisa di download semuanya ke HP-nya teman-teman. Nah ini contohnya kalau yang tadi critical thinking, yang matematik saya matematiknya parah banget. Step-stepnya dijelaskan satu per satu supaya bisa diulang-ulang. Nah ini contoh materi yang gak perlu menunjukkan wajah dosennya. Conceptual kalau dosennya cakep atau ganteng boleh tapi kalau gak perlu ya gak usah. Ini bisa dipelajari konsepnya aja. Jadi ada animasi atau video yang lain. Ada transcriptnya juga. Jadi dosen yang ngomong apa bisa dengerin. Dia ngomong apa sih? Verbatimnya ya. Verbatim bisa di download. Terus juga ada audio kalau misalnya lagi nunggu teman-teman yang lagi menikah. Antri bisa dengerin atau di busway bisa dibaca dan didengar di HP misalnya. Dan diktatnya juga sudah ada. Jadi gak perlu lagi bawa buku-buku yang berat. Karena semua sudah kita kompres menjadi satu e-book untuk setiap sesinya. Nanti bisa diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen, sebagai pembelajaran dengan teman-temannya. Nah ini nanti kalau mau ketemu, kopi daratnya bisa dimanapun juga di HP atau di laptop. Nah disini ada dosennya, ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang di kantor, bahkan ada yang di ICU ya. Tangan kirinya di infus, dia bisa belajar pakai HPnya. Jadi gak ada alasan lagi. Saya di ICU pak, gak ada. Orang di ICU aja bisa, apalagi kalau gak sakit gitu ya. Nah nanti bisa belajar dengan dosennya di HP, di laptop, di tablet. Kita banyak sekali kelas-kelas yang free. Kemarin kita juga membantu kemendagri untuk membangun kompetensi di desa-desa. Ada yang tahu gak kita, ada berapa desa kira-kira seluruh Indonesia? 70 ribu desa, dimana dari 70 ribu itu satu desa ada 10 aparat desa. Totalnya 900 ribu aparat desa. Mayoritas belum diklat oleh kemendagri, karena terbatas waktunya. Kita kalau nanti mau menjadi kepala desa, nanti bisa ngambil kelas ini untuk melihat apa aja nih jadi headboard desa ya. Sekian, terima kasih. Buka aja bukalapak.